Hai Halo sahabat Jeep, balik lagi di IGTV nya PUNI Jeep sekarang ini tanggal 2 Maret tahun 2021 so guys hari ini aku pengen ngajak kalian berkeliling singkat aja sih kayak cuman beberapa menit aja Nah aku pengen kasih tahu dulu nih yang pertama ini ada mobil yang sering kalian lihat guys yang ada di storynya PUNI Jeep kalau kalian nontonin story kita kemarin lusa malem tuh ini mobil datang kemari dalam keadaan di towing karena habis bermain lumpur alias off-road jadi semua apa ban-ban ya bodi-bodinya itu udah lumpur semua dan kelistrikannya mati lalu kita udah perbaikin di sini sekarang udah oke semua tinggal ada satu part aja yang masih kita cek nanti ini tunggu persetujuan dari owner Oke guys kita lanjut ke mobil yang sebelahnya ya nah ini juga kalian mungkin sering lihat juga di storynya PUNI Jeep jadi untuk mobil ini mengalami bunyi-bunyi guys jadi kita masih ngecek secara total sih apa bunyinya itu berasal dari mana karena penyakit Jeep yang paling bar bahaya itu adalah bunyi karena enggak nyaman banget kalau pada saat kita lagi berkendara nih terus ada denger bunyi-bunyi yang mengganggu banget pada saat perjalanan atau berada di dalam Jeep Nah itu harus diwetelin itu bunyinya berasal dari mana Oke ini masih kita cek dan kita lanjut ke mobil yang sebelahnya yuk jadi mobil ini Jeep 3,8 dia pengen menggunakan jepro dari carobotor sahabat Jeep Nah yang bikin beda adalah di bagian cover si carobotornya dia ada tombol-tombolnya diberikan tombol-tombol untuk memudahkan pengaturan dan juga pergantian tampilan dari si dashboardnya nih kayak gini nih sahabat Jeep bentuknya untuk fitur dan yang lainnya itu sama semua enggak ada bedanya jadi secara keseluruhan sama cuman bedanya adalah di bagian covernya dia tombol-tombol kita lanjut ke dalam nah untuk Jeep yang ini dia lagi ganti spare part ini ada kampas rem dari Mopar ini original USA dan BTW taba Jeep buat kalian yang mau jual partai atau beli secara keborongan untuk visual lagi kita akan memberikan harga khusus dan Mopar kita ini ofisial asli dari USA bukan palsu atau KW kalian bisa cek dan aku sih pengen ngasih saran aja ya hati-hati banyak banget beredar Mopar-mopar palsu di luar sana gitu tapi kalau punya Jeep dijamin aman 100% original Mopar ini mumpung musim hujan nih harus di cek-cek juga apa remnya karena berbahaya banget kan dia agak licin kalau misalkan pengeremannya juga kurang bagus berbahaya juga sih jadi untuk safety ya Nah sekarang kita ke mobil ini nih kemarin tuh ada pergantian nah coba Jeep jadi untuk mobil ini dia ada pergantian kemarin untuk di bagian koilnya dia menggunakan koil dari MSD yang pasti menambahkan horsepower dan juga torsi ini kurang lebih powernya bisa pertambah sebanyak 9 torsinya itu sebanyak 12 lalu ada penambah juga di sini ada ada kabel ground dan satu lagi ada aki Optima ini yang CCA nya besar 975 ini aki Optima yang besar Oke lalu lanjut ke mobil ini yang kita baru kerjain nih nih kalau kita baca WO nya dia ada pergantian oli filter sama filter udara sama ganti oli jadi kini kayak service rutin aja nah buat saya budget nih aku aku sih saranin buat kalian yang ingin service jeepnya itu lebih baik di kelipatan 5000 karena itu lebih aman dan performa mesin yang pasti didapatkan tuh lebih baik ya daripada kalian mengganti mungkin kelipatan 10.000 atau 30.000 Nah itu lebih baik kalian ganti oli ganti filternya itu di kelipatan 5000 aja satu lagi sahabat Jeep kita ke bagian dalam ini dia mobil yang terakhir yang akan aku infoin ke kalian nah ini dia sahabat Jeep ini mobil yang kita udah lift kit kemarin menggunakan kit-kit dari teraflex untuk shocknya dia menggunakan shock falcon yang single jadi dia udah pakai yang single dan konsepnya ditambahin dengan konsep poison spider untuk bagian fender bagian bumper depan dan belakang nanti akan dipasangin dengan kit-kit dari poison spider nah buat kalian nih yang pengen mobilnya berkonsep juga ada kita ada punya konsep konsep anniversary terus ada konsep poison spider konsep AEV AEV nya ada dua kan premium atau 12 anniversary juga ada tiga ada jail style ada USA style dan juga yang terakhir ada euro style gitu nah jadi ini dia udah pakai kit-kit dari teraflex kaki-kakinya yang pasti dia lebih rigid dan untuk shocknya dia single karena dia nggak mau tinggi sahabat Jeep maksudnya dia mau tetap tingginya tuh sama tapi untuk tingkat kenyamanannya itu yang pasti lebih bertambah karena dia udah pakai shocknya lebih nyaman lebih kuat dan lebih tahan lama dan yang pasti kit-kitnya ini asli semua brand dari USA gitu sahabat Jeep dan aku rasa IGTV kita sudah cukup nanti untuk pertanyaan kalian bisa di Instagram atau kontak BSLS kita atau kalian bisa datang ke Ruko Cempaka Mas blokan nomor 32 dan kalau kalian mau cek-cek barang kita bisa lihat di Instagram ataupun di marketplace kita kita udah official di tiga marketplace yang pertama tuh ada Tokopedia ada beli-beli in store yang terakhir ada Bukalapak dan ada satu lagi marketplace yang ongoing untuk jadi official yaitu Shopee nah buat satu lagi nih buat kalian yang berada di peluru Jawa kalian bisa menikmati juga fasilitas dari Pioni Jeep kita ada program yang namanya home service yang dimana nanti teknisi kita akan pergi ke tempat kalian untuk melakukan pemasangan kayak service terus pemasangan spare part aksesoris segala macem itu bisa nanti tinggal dikoordinasi aja ke kita terima kasih udah nonton IGTV kita kali ini dan sampai jumpa di IGTV berikutnya dadah